Dhani Prasetya dan Sunarto, dua warga desa kembang kejamatan Dukuh Seti harus terkolek lemas dengan penuh luka di salah satu rumah sakit di Margoyosopati Keduanya menjadi korban penganiayaan puluhan warga desa Dukuh Seti kejamatan setempat Diduga salah satu oknum pelaku merupakan kepala desa, desa Dukuh Seti yang bernama Sukarji Menurut pengakuan Dhani Prasetya, korban penganiayaan mengungkapkan dirinya tak tahu menahu dan diteriaki oleh gerombolan orang Selanjutnya dirinya diceki oleh oknum kepala desa Dukuh Seti dan beberapa orang lain memukul dan membacok kepalanya hingga berdarah Percayaan, itu takut lah, langsung layu ternyata termontor Terus? Ke pulau, langsung layu, tekan Bungunya manik ini terus dikudyak Terus ke pulau, diparani langsung Medan ke pulau, langsung ke pulau, langsung ke pulau Langsung pertinggi, teka nyeket menggepeng pulau Tinggi Dukuh Seti Terus yang kepalanya, siapa? Terus ini pulau di Kewabukiwong Sekitar berapa? Sekitar 20 orang Terus sampai sadar, tidak sadar Sadar masih Sementara itu, Sunarto yang juga menjadi korban penganiayaan oknum kepala desa Dukuh Seti mengungkapkan Saat keluar dari rumah, dirinya langsung dihajar oleh puluhan warga yang salah satunya adalah oknum kates Dukuh Seti yang bernama Sukarji Jelaskan kronologinya pak Ini ada rame-rame mas Ada rame-rame kan Namun itu kalau maaf Nguruh ada anak Kejangan Terus dikere Sekitar berapa? Sekitar berapa orang? Sekitar 15 orang lebih Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu malam tersebut mengakibatkan kedua korban menderita luka serius Ada bekas pukulan, bacakan benda tajam di kepala hingga 15 cm, memar dan bengkak pada wajah Sementara ini, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Dukuh Seti Namun sayang saat ditemui reporter, pihak Polsek enggan memberikan komentar padahal saat itu Kapolsek ada di tempat Seharusnya Kapolsek memberikan ruang jurnalis untuk mencari informasi Bukannya enggan memberikan komentar maupun pernyataan dalam kasus penganiayaan tersebut Sehingga terkesan kasus tersebut sengaja ditutupi oleh pihak Kapolsek Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan Tim Liputan Tim Liputan Tim Liputan Terima kasih.